Dua pemuda yang sedang mabuk memutuskan untuk menghadang bus harapan jaya dengan nomor polisi AK-7074UT di Jalan Perayaan Desa Balong Besuk, Biwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keduanya kemudian dihajar oleh warga sekolah mereka merucam bus tersebut. Pasri berusia 60 tahun merupakan seorang penduduk desa Balong Besuk menjelaskan bahwa kedua pemuda tersebut berbongsengan menggunakan NMAX dan menghidupi bus harapan jaya yang sedang melaju dari arah Jombang menuju ke diri. Tanpa alasan yang jelas, mereka mulai melentari bus tersebut dengan badu. Pada tahap selanjutnya, kedua pemuda mabuk tersebut nekat menghentikan bus harapan jaya. Setelah bus berhenti, mereka melanjutkan serangannya dengan melentari bus dan merusak kaca setiap bagian diri. Mereka bahkan memaksa sopir bus untuk turun. Reaksi warga sekitar terhadap perilaku kedua pemuda mabuk itu sangat terang. Mereka segera menyerang kedua pemuda tersebut. Beruntungnya, polisi tiba ke patu-patu untuk menyelamatkan mereka dari amatan mata. Kejadian ini mengakibatkan kemacupan sekembaran di Jalan Perayaan antara Jombang dan Jiri. Lama kemudian, sebuah anggota Sarp sama Tarp dari Polresi Jombang tiba untuk mengamankan kedua pemuda tersebut. Laku langsung dibawa ke Polresi Jombang untuk proses fukum lebih lanjut. Demi Genius TV melaporkan.